Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai pelajarannya, bikin doa dulu ya Ketua akunannya siapa? Pak Cikgu ya Ayo mbak Bajra Di depan duduk siaprak Berdalam melayu Bismillahirrohmanirrohim Rahimu kita lahirrohba Urahir isra'idina Wa ilmoan padidna Iyawah rasulah Rabi zidri alma Wa zukti fahamin Nah sekarang dibuka kesempatan dulu ya Siapa yang gak masuk hari ini? Isni Isni kemana? Balas Ambar Roselah Ambar kemana? Isni Adalah gini? Kekini Sakit Sakit Dan di sini belum Nah gimana ambarnya? Alhamdulillah 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 Nah sekarang siapa yang gak mau ini kita mau belajar tentang apa? Apa ya? Kemarin ibu bilang sholat Nah benar Sholat khas gini siapa yang misalnya masih bolong-bolong? Ada kan? Tau Kok masih bolong? Lain-lain Gak boleh kan sholat itu yang agama Nah karena siapa yang meninggalkan sholat? Berarti menjatuhkan agama Agamanya gak ada Contohnya Contohnya Itu seperti rumah Rumah itu sebagai agamanya Dan Tiang itu sebagai sholat Ibaratkan sebagai sholat Jadi kalau Seumpangan Rumah gak ada tiangnya Gimana dong? Alhamdulillah 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 Salat terima kasih Bagus Bintang mbak Cik Sekarang kita lanjut ya Pertanya Yaitu Syarat sholat Nah sekarang kalau dibacakan mbak Kadilah Syarat wajib sholat Yang pertama itu ada Berat-beratma Islam Yang kedua dewasa Terus Yang ketiga beratma sehat Anda paham belum syarat-syarat wajib sholatnya? Belum Belum Tanya bu Yang beratma sehat itu gimana bu? Yang beratma sehat itu Berarti dia itu Sehat Dia itu gak Ada gangguan jiwa Maksudnya Gila Iya Jadi dia itu normal gitu loh Iya Nah Kalau dewasa itu berapa? Kalau dewasa itu Kalau dewasa itu Orang kekuatan itu Umur tujuh Beneris Tujuh tahun Tujuh tahun Tujuh tahun Tujuh tahun Oh yang lagi-lagi Dapat tahun Enam Tujuh Salah Satu tahun Nah Selanjutnya Syarat sholat Siapa yang mau baca? Lutfi Ya Lutfi Baca Syarat sholat yang mau baca? Tujuh Suci dari Headless besar dan headless kecil Yang kedua Suci badan Pakaian dan tempat Yang ketiga Ketua Ketua Aurat laki-laki dan perempuan yaitu Aurat laki-laki itu antara lukut sampai besar Aurat perempuan di seluruh tubuh kecuali lupuan dan kedua terrapa tangan Yang keempat, menghadap tiblat Yang kelima, sudah masuk waktunya sholat Yang terakhir, sudah mengetahui cara-cara sholat Ya, jadi cara-cara sholat itu Yang pertama, suci dari badan sisa dan badan secil Contohnya apa, Bu? Badan sisa sama badan secil Badan sisa itu kayak Buang air besar Kalau yang badan secil itu kayak mumpuk Ya, kayak gitu Kumpuk, kalau misalnya gejilan sama anjir itu Termasuk apa? Itu badan sisa Badan sisa itu apa, Bu? Badan sisa sama anjir? Badan sisa, Bu? Ya, sama Badan sisa sama anjir itu sama Terus kemudian Suci badan Pakaian yang keempat dari hati Terus Terus menutup aura Kalau orang-orang gejilan itu Mana sudah? Putut Pusat Pake tutut Kalau orang-orang Kalau orang-orang Suruh pake tutut Pusat Pake tutut Terus 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 Sudah masuk waktu sholat Dan yang penting Mengetahui cara-cara sholat Mengetahui cara-cara sholat Kalau mengetahui cara-cara sholat Kan gak bisa sholat Jadi harus menanjari cara-cara sholat Terus Yang kemudian Itu rukun sholat Rukun sholat itu ada 13 Siapa yang mau membaca? Ya 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 Jadi Rukun sholat Pertama niat Ya Kedua Bergini bagi yang mampu Tandirah berikram Membaca surat al-fatihah Rukun Dan rumah minat Di tiga Dengan rumah minat Suju dua kali Dengan rumah minat Duduk Di antara dua suju Dengan rumah minat Duduk Tasyahud akhir Membaca Tasyahud akhir Pada waktu Dua akhir Membaca Selawak Pada duduk Tasyahud akhir Setelah Membaca Tasyahud Mengucapkan Salam Al-fatih Nah Yang pertama Niat Niat sholat Niat sholat Dapat-dapat Niat sholat Contoh Baca Niat sholat Contoh Bacaan Niat sholat Blit Paru Subbe Lu'an Laini Mustaf bach Blit Baga Laini Pada Laini 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 Terus rukun yang kedua berdiri bagi yang mampu Jadi kalau yang gak mampu bisa Misalnya lagi sakit itu bisa berbalik Kalau gak bisa dengan hibu Terus takbiratur ikhron Kemudian membaca surat orang hati Pasti udah pada rata kan? Iya Terus rukun dan tumak nina Tumak nina itu apa bu? Tumak nina itu tenang dan Jadi kalau selain itu harus Tenang jadi gak boleh keburu-buru Oh berarti kalau rukun gak boleh Kepikiran kalau menang Kalau pikir aman gimana Nah iya Tidak boleh Terus kalau langsung gak mau kepikiran Kalau lainnya gak dikirim rasa maaf Jadi harus Terus yang selanjutnya Terus yang selanjutnya Sampai mana tadi? Rumah nina Terus selanjutnya Ini juga dengan rumah nina Terus sujud dua kali Terus jujur pianda dua sujud Terus jujur tersyambut akhir Disini yang Terus membaca Setelah 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 Tersyambut Pada aku duduk akhir Nah disini Sampai yang belum hafal Bacaan Tersyambut akhir Bacaan setelah setelah Ya udah Beneran Yaudah kalau udah pada hafal Kita baca bareng-bareng ya Gimana bacaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi ibaratim Kabarik ala muhammad Wa ala alihi muhammad Kama beropta ala ibaratim Wa ala alihi ibaratim Alamina innaka hamidun masjid Nah, ternyata sudah ada hasil ya Terus selanjutnya membaca sholawat Terus yang selanjutnya apa? Menguncahkan salam Terus yang terakhir? Kertik Maksudnya tertik itu apa? Tertik itu harus urut Jadi dari kurnung itu tadi Sholatnya itu harus urut gitu loh Berarti setelah tertik-terkira-terkira Tidak boleh langsung sujud ke Tidak boleh harus Itu bahan-bahan Jadi makanya kita ini kan harus belajar sholat Biar bisa sholatnya biar benar Nah, sekarang guru ada permainan di buat kalian Jadi kan ini guru punya spidol Nanti ini dari Lutfi terus ke Fadila Pokoknya urut Sambil kalian nyanyi nanti kalau guru bilang stop Berarti yang ini nanti guru kasih pertanyaan Paham? Paham Yuk mulai dari Lutfi Nyanyi nanti apa ya? Nanti nyanyi apa? Potong bebe angsa Beda Yuk Potong bebe angsa Angsa dikuali Dona minta dansa, dansa usah kasih Serah aneh, serah berkini Serah aneh, serah aneh, serah aneh Nah, Mbak Saeida Sekarang, datang siap belum? Belum, belum Belum Kalau belum Guru gak suka nanya ya? Sebutkan syarat wajib sholat Syarat wajib sholat Syarat wajib sholat, namanya artinya kreduwisam Dari kecua kreduwisam Dari kecua kreduwisam Dari kecua kreduwisam Dari kecua kreduwisam Nah, mulai lagi Sama-sama Sedang kekiri Serah aneh, serah aneh Lalalalalalalala Masuk kebutan Tanah menerang butan Diterjati dengan mawatan Semoga berapa? 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 Tidak kecil, milahin yang diru Amat berjalan, aku biasa-biasa Aku ingin diri Tadi sampai apa? Lanjut lagi Apa? Membaca surat Al-Watifah Tumpuk dan Tumak Nina Initel dengan Tumak Nina Terus? Tidak, semuanya Tujuh dua hari dengan Tumak Nina Duduk diantara 27 dengan Tumak Nina Duduk Tashaud akhir Membaca Tashaud pada waktu duduk akhir Membaca Salawat pada duduk Tashaud akhir Setelah membaca Tashaud selanjutnya mengucapkan salam yang terakhir Mau lagi apa? Sudah 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 Salat wajib, salat harbun Salat sebuah saja Cukup sekian Sebelum berakhir Gitu doa dulu Mbak Kadiran Ditempat Berdoa Alhamdulillah berdalami Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton